Sekarang ngomongin tentang Arab ya Jawa Cino Latin Arab Terus dibadaknya bosok Terus dibadaknya Tentang hukum itu sampai Bisa percaya bisa tidak Malah yang paling Belum 1000% 100% Adat itu yang bahaya Ini hukum negara Hukum agomo Saya belum percaya Karena apa? Bisa salah bisa benar Yang daya ini menunjukkan Yang paling benar Tidak Kenapa lagi? Pak gomong yang ngomongin Menyatakan paling suci Yang paling benar Apalagi Yang bisa menjalankan Pancasila Satu-satunya Islam Egi Sujana canggamnya Tidak canggamnya Tidak canggamnya Tidak cenderamnya Tidak cenderamnya Tidak Tidak Tapi ngerti ini Urung Mesri Egi Sujana Tapi Selagi itu Tidak ceng-ceng Satu sayang Apa sih? Di sini Sunjung langit Keruan yang salah Malah di Sebegitu Yang benar disalahkan Namanya Jangan ini bakar dupa, terus sesajan, rusak akhidah berarti aku mengaku Islam yang dipanggilnya dalam pulau Jawa terap-apanya Islam itu Arab-Araban ya kan balik dengan Arab-Arab ya udah tau ya, jaman sebelum ada Islam masuk sesepuh-mini sepuh dulu ya apa bisa nganti membangun Candi Borobudur ini juga enak yang ngomong yang membangun Nabi wah, Nabi ada teman-teman yang ngakung tapi, tapi ya biarkan doanya Mbano biar sadar lah ya semuanya di dunia ini benar-benar sadar terus, penawiti yang Jawa itu kan buatan gadah dinten yang diperingati khusus danauti yang Jawa atau Idul Fitri kalau itu berikut Mbah, Mitra Panjenengan ya, saya ingin ini ya lih dikwis kodok alami menentukan seharusnya ya harus dapat tentang adat Jawa di negara dan diakoni ini kan diakoni negara Jawa ini tapi, iya, yang diakoni negara kalau diakoni negara di negara Jawa ini ini juga dikwis kodok alami malah lalik kalau adat Jawa ya ini kenyataannya ini yang diakoni agung kan adat Jawa ini menentukan nggak? ya, iya, iya saya ini menyenangkan-menyenangkan yang dikwis kodok ini mbah, ini cuma memaparkan tentang Jawa ini itu mulai bangkit sejak urasa ini dimulai sejak direncana kapan jadinya contoh Arpi ngalih ibu kota mulai zaman Soekarno udah ada pemaparan mau ngalih ibu kota Soeharto semua gabis rencana tapi mana pelaksanaannya makanya satu-satunya presiden yang melaksanakan ya hanya Jokowi tuh bisa terjadi termasuk Indonesia termasuk Ngawe ibu kota Nusantoro kemungkinan Jokowi ngurungoknya suara ini mbah, no satu-satunya Jawa Dipa yang bisa dikatakan Nusantoro Mas Indra sendiri pernah setuju mbah, mbah tentang Indonesia Nusantoro setuju kan ngurungkannya nah ya, wis ini sekarang terjadi ini 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 itu ini 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 berarti duduk orang Jawa ya, jadi bukan orang Nusantoro, enak ini kenapa Jawa itu tidak bisa maju dan sulit bangkitnya, karena ajarannya tidak ada tapi tentang tuntunan Jawa keurungan yang dipaparkan, sejarah perjalanannya kan cuma gitu, ya Mbahno bisa menemukan dengan adanya amanah Bung Karno untuk melanjutkan ajaran Bung Karno, sampai Mbahno bisa menemukan kita P, tuntunan, ya mari kita jalankan bersama-sama, kita mulai kita tata, nah ini Mbahno ngendiko, perjalanan Jawa ini seharusnya pakai D3, kudu enak dalangi, enak dukungan dan ada danyanya, dan nanti ini mari kita tata bersama, ya Mbahno, ya saya bangkit, yang sepindah aku nopo dalang ya, aduk, ya aku tusing isom, gak ilako ini kan, ya, terus kebanyakan itu dukungan, terutama dukungan yang sebanyak-banyaknya, jadi dukungan itu jangan sampai di tanah puluh Jawa, sampai Nusantoro, itu, terus yang terpenting dana, ya, itu yang paling terpenting, itu gantinya Ghusdiala kalau duit dana kan eh rono rono manut yakin eh gue istilah lagi kan siapa sih ngomong gue istilah orang suge kan suge ya tapi kenyataannya suge gue istilah lagi orang ombo orang duit mobil ya orang yang magrom magrom kenapa kok diharani suge ya bener lah mau gue kepercayaan gue istilah lah suge suge istilah lah dititip nih makanya ini semua apa yang digehendai manusia itu tititan dari Tuhan setelah titipan terus diakon diaku kenapa kenyataannya terus diakon terus diakon ini balik ke Radigawa ya bukti gak nyatanya balik ke Radigawa kan eh kasarannya mati Radigawa lu balik kan Jawa terus kemarin kenapa mbak noh sampai tidak percaya dengan adanya siksa kubur dan diamat orang Jawa orang duit siksa kubur lu katanya lu tak ngomongi saya tidak menyalahkan sekarang ngomongi tentang Arab ya Jawa Cino Latin Arab terus diadaknya bosok terus kenapa sekarang kok sampai dijadikan kifat jadi kan kurak soror tinggi bosok ya memang apa yang dikatakan Mas Indra kan tanya tentang orang Jawa kitabnya kitab telas gitu ya ya ini yang bisa tulis di kitab garing ada makna jelas kitab garingnya ini nah ini kitab telas yang ada yang rojah ini ya ayo ditulis dikono ngga mbak noh tulisan mau ngga ajaran biya silahkan mbak noh gue nadai dari pertanyaan Mas Indra enggak 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 jawabannya mbak noh kue dikono yang ngangel-ngangel tak jawab ya kan pindah toh berarti sakit kayaknya ditambil kitab garing wala pinter pinter banget enggak 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 tapi tergantung geleng karora harus geleng oh jenjeng tapi le kitabnya mbak noh itu untuk perjalanan ini ngeturni larku negosial akan cedek banget iya yang dikenakan ini tujuannya benar jadi sama barang apa ya benar iya 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 jadi teman-teman semuanya gagasan yang dibangin oleh Mbak Saino untuk membuat semacam sekolahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal Jawa ini ide yang sangat bagus mudah-mudahan nanti teman-teman yang memiliki pemikiran-pemikiran yang serupa bisa bergabung bersama untuk ya bareng-bareng menyambut semburat cahaya dari timur ya Mbak Saino ini sudah mulai mengawali mudah-mudahan nanti teman-teman di berbagai macam daerah juga melakukan hal yang sama ya ini ini ada kode alam udah waktunya menanti Garuda yang terbang dari ujung timur udah terleksana secara wujud ya nah terus ini nanti ya monggo seharusnya kapan bisa ada momen kita kumpul bersama sesepuh ini sesepuh itu tadi ya terus ngeten mbah gua kadang yang bopin sahgen rami ini ku perkawis ini lah perkawis ngeten tiang sepuh penjawa sing nolong tiang tanpa pampri gitu ngobati tiang ngeten mbah ngeen disebut dukun cabul ngekatan tapi seolah-olah cabul ini itu hanya melekat kepada sesepuh Jawa yang berprosesi sebagai penyembuh gitu disebut dukun dukun cabul padahal saat ini pun katanya ustadz cabul perang-perang kiai cabul kata mbah cuman darang yang berani mengekspos hal itu maksudnya kan ada ketidakadilan seolah-olah ini cowok elek terus basisnya itu Arab itu menjadi sesuatu yang baik dan ketika ada kejelekan mau ngungkap itu sangat berat hati ingatkan lo ingatkan ini ku berpun mbah ayo sekarang bisa dibuktikan sing logika sing masuk akal ya leh ayo sekarang kita survei survei nipi nge tempat penjara-penjara itu terus diambil dari segi agama mbah noh percaya seratus persen bahkan seribu persen mesti agamanya islam lakratrimor ini ayo di survei terima kasih terima kasih terima kasih